Pemirsa hal yang sama juga dilakukan Presiden di sela-sela peresmian PLTU Lontar Unit 4. Presiden Jokowi berinteraksi dengan warga setempat mencari tahu permasalahan yang dihadapi warga sehari-harinya. Bahkan selain meminta aliran listrik di rumah, ada warga yang meminta pekerjaan kepada Presiden Jokowi. Sejumlah warga desa Lontar, kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten mengaku rumahnya belum dialiri listrik dan memaksa mereka menumpang ke aliran listrik tetangga. Kondisi itu direspon Presiden Jokowi yang memerintahkan Direktur Utama PLN untuk segera menyalurkan aliran listrik ke rumah warga yang belum mendapatkannya. Diurut aja, diurut aja Pak. Pengen punya kilometer sendiri, nanti bayarnya bisa. Ya, bisa aja kalau ada rezeki, Pak. Kalau ada rezeki bisa. Iya. Kalau nggak ada rezeki. Dari mana, Pak? Kalau ada rezeki-reeki kan cukup mau makan. Itu satu listrik berapa sih? Pak, bayarnya berapa sih? Satu kilometer itu berapa sih? Berapa bayarnya? Tahu nggak ibu-ibu? Iya. Kalau di sini satu juta untuk pasangnya? Iya. Untuk pasangnya, lo bayarnya per bulan berapa biasanya? Iya, kadang-kadang pulsa kan. Hah? Pak, orang makan pulsa. Oh, pakai pulsa. Iya, dari apa kita punya duitnya. Kalau duitnya ya rada banyak kan ya. Banyak belinya, pulsa-nya. Kalau sedikit, ya sedikit. Oh. Ini ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sembilan, sepuluh, sebelah, dua, tiga, empat, 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 empat. Pak, jurut gimana? Baik, bapak. Kami jelaskan untuk 450 watt itu sekitar 300 ribu. Tapi kalau masuk dalam kriteria miskin, mungkin bisa diberikan gratis melalui list desk, pak. nanti kerjasamanya dengan pemerintah daerah ini yang tadi berapa saya hitung lagi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 nah nangis kan 19 kakak ini saya minta minggu ini dipasang baik pak yang baik pak dirut atau saya pak dirut aja pak ada yang mau ngomong lagi mau dipasang sama pak dirut PLN kenapa kalau misalnya minta pekerjaan bisa enggak pak nganggur gimana banyak orang nganggur ibunya gitu ya pada nganggur ya apa pekerjaan apa ya apa aja yang penting bisa ngasih lindungan biar bantu suami gitu pak kerjaan nelayan itu kadang dapat kadang enggak gitu iya apa pekerjaannya apa iya apa aja gitu pekerjaan apa saja semacam pabrik coklat apa gimana ya nanti biar jurus pak bupati ya